Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekan-rekan semua, para peserta perkuliahan geofisika kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan geofisika kita akan membahas tentang seismologi dan struktur dalam bumi nah, jadi kita akan bagi menjadi dua untuk minggu ke-8 ini kita akan membahas tentang transmisi gelombang seismik, bagian dalam bumi, dan panas di dalam bumi sedangkan untuk minggu ke-9 kita akan membahas tentang isostasi, oviolit, dan deformasi bumi oke, yang pertama adalah transmisi gelombang seismik harus diingat bahwa seismik ini merupakan jenis dari gelombang mekanik dimana gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa gelombang seismik adalah gelombang mekanik ini adalah kita dapatkan dari data gempa bumi atau seismik alami yang memang dirilis oleh bumi kita jadi misalnya disini ada kejadian gempa bumi kita tahu epicenter adalah titik proyeksi dari pusat gempa yang diproyeksikan ke permukaan sedangkan untuk pusat gempa bumi ini disebut sebagai fokus atau hipocenter kemudian gelombang seismik tersebut merambat dan terekam oleh alat pencatat dari gelombang seismik yaitu seismogram ini yang sederhana jadi bagaimana mengilustrasikan dari data seismik yang dirilis oleh bumi kita bisa tahu seberapa dalam sih dari kondisi bumi itu sendiri nah, di dalam gelombang seismik atau gelombang gempa setidaknya terdiri dari dua jenis gelombang yaitu gelombang tubuh atau body wave dan gelombang permukaan atau surface wave dimana di gelombang tubuh ini kita akan dapatkan dua jenis yaitu gelombang primer atau p wave dan gelombang sekunder atau s wave untuk yang di gelombang permukaan atau surface wave kita akan dapatkan setidaknya dua yaitu gelombang role dan gelombang war oke, kemudian tadi ya, untuk gelombang tubuh ini sendiri terdiri dari dua jenis jadi kan primary wave atau gelombang P dimana gelombang P ini tipikalnya adalah gelombang longitudinal dimana gelombang longitudinal itu adalah arah rambat dan arah getarnya searah sedangkan untuk gelombang sekunder atau gelombang S kita akan dapatkan tipikal gelombangnya adalah gelombang transversal dimana gelombang ini arah rambatnya tegak lurus sehadap arah getarannya selain dari gelombang tubuh kita juga dapatkan di gelombang seismik ini setidaknya ada gelombang permukaan yang paling sering tercatat yaitu adalah gelombang loft yang sifatnya dia zigzag horizontal dan ada gelombang role yang sifatnya menggulung atau grounding nah jadi gelombang tubuh dan gelombang permukaan gelombang permukaan ini akan bergerak di sepanjang permukaan bumi jadi tidak akan pernah masuk ke dalam bumi karena sifatnya memang gelombang permukaan sedangkan gelombang tubuh ini menjalar di dalam bumi sementara gelombang P dan S menyebar keluar ke segala arah sedangkan gelombang permukaan bergerak sepanjang permukaan bumi dan berkurang amplitudinya terhadap ke kedalaman nah ini adalah contoh bagaimana gelombang P ketika terjadi gelombang gempa bumi sehingga didapatkan gelombang P ini adalah gelombang yang pertama kali muncul ke tercatat di seismogram nah ini adalah gelombang P yang tipikalnya ada gelombang tekan nah jadi teman-teman bisa lihat disini ini ya bagaimana ilustrasi dari gelombang P jadi dia seperti selingki kan dia tipiknya gelombang longitudinal yang dia bergerak arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya dan gelombang P adalah gelombang seismik tercepat sehingga dia yang paling muncul pertama ya kan disebutnya juga gelombang primer yang berikutnya adalah gelombang sekunder jenis dari gelombang tubuh yang lainnya nah gelombang sekunder ini dia sifatnya adalah gelombang transversal yang kalau dia sudah berada atau merambat di dalam bumi maka sifatnya karena transversal dia akan sifatnya itu merobek dari struktur bangunan sehingga kerusakan akan jauh lebih dirasakan atau kita bisa lihat dibandingkan gelombang primer nah ini ilustrasi untuk gelombang S nah itu tadi ya gelombangnya sifatnya transversal sehingga struktur dari bangunan akan terpotong atau terrobek oleh si gelombang ini nah gelombang S ini lebih lambat dari gelombang P tetapi dia lebih cepat dari gelombang permukaan dan harus diingat bahwa gelombang S ini hanya bisa merambat di media solid atau media padat untuk media liquid atau cairan atau fluida untuk gelombang S ini tidak bisa merambat yang berikutnya adalah gelombang permukaan dimana gelombang permukaan ini karena dia menjalarnya di permukaan maka kerusakan yang dihasilkan dari gelombang ini akan jauh lebih besar dibandingkan gelombang tubuh nah makanya contoh kerusakan-kerusakan yang dihasilkan atau dilihat atau kita dapatkan ini struktur beton terusakan karena lebih banyak karena akibat dari gelombang permukaan nah ini untuk ilustrasinya kalau untuk gelombang Role dia sifatnya grounding ya jadi dia rotasi nah kalau untuk gelombang Loft ini sifatnya dia zigzag yang sifatnya horizontal nah motion bedanya sama gelombang S kalau gelombang S kan vertikal ya bergerakannya sedangkan untuk gelombang Loft ini dia bergerakannya adalah horizontal nah amplitude terbesar di permukaan menurun dengan kedalaman jadi semakin masuk ke dalam permukaan maka amplitude-nya semakin teredam dan jadi hilang sama sekali di dalam bumi nah ini lebih lambat dari gelombang P dan atau S seringkali merupakan amplitude terbesar dan gelombang seismik yang paling merusak karena dekat dengan permukaan nah ini adalah ilustrasi bagaimana gelombang gempa bumi direkam menggunakan stasiun pengamatan yang di dalamnya ada seismograf nah ini adalah titik fokus atau pusat gempa epicenter itu adalah proyeksi tegak lurus ke permukaan dari pusat gempa bumi itu adalah yang kita sebut epicenter ini adalah permukaan bumi nah ini penjelaran gelombangnya ya kita akan dapatkan bentukan-bentukan dari struktur penyusun dari bumi berdasarkan dari rambatan gelombang seismik dari gempa bumi nah ini adalah bagaimana perambatan dari gelombang es yang sifatnya merusak nah ini kan kita bisa perhatikan kalau teman-teman bisa lihat disini ini kan tiang listrik ya tiang listrik kan gak mungkin dibuat secara zigzag nah karena tidak mungkin secara zigzag tiba-tiba jadi zigzag nah ini kan pasti terusakkan siapa yang merusak nah ini biang keroknya nih si gelombang surface dan nanti ditambah juga oleh gelombang lov yang juga sifatnya horizontal dan vertikal untuk yang s-web dan horizontal untuk yang gelombang lov yang berikutnya adalah kalau seandainya bumi ini merupakan planet yang tersusun misalnya semuanya dari batu pasir gitu atau semuanya dari batu gamping maka otomatis bumi ini akan merambatkan gelombang seismiknya itu tegak lurus aja maksudnya dia akan berjalan dengan garis lurus tanpa ada pembelokan tanpa ada pelambatan tidak ada lengkungan dan sama sekali karena ya semuanya sama jadi tidak ada yang memantulkan tidak ada yang terefraksi dan lain sebagainya ini adalah gambaran kalau bumi kita tersusun dari satu material saja tapi pada kenyataannya bumi kita itu terdiri dari beberapa litologi penyusun yang berbeda nah jadi peningkatan kecepatan dengan kedalaman akan menyebabkan gelombang seismik mengikuti jalur yang melengkung karena tadi ya ada perbedaan dari penyusun bumi itu sendiri nah simpelnya adalah bagaimana ketika kita mempelajari hukum Snellius yaitu hukum refraksi dimana sinar datang sinar datang yang berasal dari medium dengan kerapatan rendah menuju ke medium yang kerapatannya tinggi maka sinar datang tersebut akan dibelokkan mendekati garis normal nah kebalikannya kalau dari yang kerapatan tinggi ke kerapatan rendah maka kita akan dapatkan dia dibelokkan menjauhi garis normal contohnya apa contohnya kalau teman-teman lihat sendok dimasukkan ke dalam gelas maka sendok akan terlihat seperti bengkok atau patah karena tadi ya karena rapat jenis udara lebih renggang dibandingkan rapat jenisnya si indeks bias si air oke untuk contoh kasus di ini apa di bumi adalah terkait tentang misalnya kita ambil contoh disini adalah ada jalan jalan terdiri dari aspal dan di sekitarnya ini ada batu pasir atau pasir ya pasir lepas yang dia lebih rigid dibandingkan si aspal nah seperti kita tahu tadi ya aspal itu kan yang kerapatannya rendah menuju ke pasir yang kerapatannya lebih padat nah otomatis dia akan dibelokkan mendekati garis normal ini garis normal yang ini ya kita tarik set dia akan mendekati garis normal seharusnya kan lurus kan tapi dia terbelokkan akibat perbedaan dari kerapatan nah ini juga contoh bagaimana ketika gelombang gempa bumi menembus dari batuan yang beda jenis nah ini ada yang kita sebut sebagai bidang batas antara rock 1 atau batuan 1 dengan batuan 2 yang menjadi bidang refraksinya nah akibat itu tadi ya ini akan menjelar sesuai dengan stasiun pengamatannya nah ini untuk penggambaran bagaimana stasiun-stasiun pengamatan tersebut sebenarnya bisa terkoneksi tidak hanya di dalam satu negara tetapi bisa juga di antarbenua contoh kalau yang penetrasi dangkal ya misalnya kita apa pancarkan gelombang seismiknya dari San Francisco maka yang dapat merekam hanya di stasiun Denver dan stasiun New York tapi kalau kita mentransmisikan yang transmisi dalam maka kita akan dapatkan stasiun itu bisa terekam sampai Iceland di Eropa ataupun di Inggris atau di ibu kotanya di London yang merupakan pulau terpisah dari benua Eropa yang jauh sebenarnya dari Amerika tapi bisa terekam dengan baik nah ternyata ketika terjadi perubahan tiba-tiba selain adanya refraksi maka ada juga sebagian energi yang terpantulkan artinya tidak 100% mereka semua akan terrefraksi atau terbiaskan masuk ke gelombang atau batu dua tapi dipantulkan kembali ke permukaan dan itulah yang tercatat di seismogram nah ini tadi ya misalnya ada gempa bumi di bagian sini gitu kan kemudian dia menjalar ke lapisan A bidang batas atau refracting boundarynya itu adalah bidang antara lapisan B dengan lapisan A yang kemudian pantulan tersebut terekam oleh stasiun pengamatan seismik nah ini tadi ya ada yang menjalar ini langsung ke A ada yang melalui bidang refraksinya ada yang langsung mantul dan ini nanti akan mencerminkan kira-kira epicenternya itu seberapa jauh dari stasiun pengamatan karena kita tahu kecepatan dari si gelombang seismik berapa kemudian kita tahu waktu tempuhnya berapa dari kecepatan dan waktu tempuh kita bisa dapatkan jarak yang didapatkan antara stasiun pengamatan dengan titik epicenter atau hipocenter gempa bumi nah karena ini berkaitan dengan ini ya dengan kehidupan manusia maka gelombang seismik atau gelombang gempa bumi ini dianalogikan sebagai gelombang yang akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang kita harus modelkan untuk gelombang P S dan gelombang permukaannya nah ini sebagai ilustrasi bagaimana para seismolog dan para ahli seismik ya dan ilmuwan lainnya mendeteksi gempa bumi nah menggunakan alat yang kita sebut sebagai seismograf nah hasil rekamannya yang diukur oleh seismograf itulah yang kita sebut sebagai seismogram jadi dua istilah ini cuma berbeda huruf akhir yaitu M dan F tapi ternyata ini merupakan sebuah alat yang berbeda jadi jangan pernah mengatakan bahwa yang mengukur gempa bumi itu adalah seismogram tapi yang mengukurnya adalah seismograf hasil ukurannya hasil pengukurannya itulah yang kita sebut sebagai seismogram nah ternyata seismogram ini seismometer ini atau seismograf ini mengalami ini ya perubahan atau evolusi dari yang awalnya tadi ada spring pemberat dan di pemberat tersebut akan ditancapkan pulpen yang nanti akan mencatat di dalam rotating drum yang ada kertasnya kertasnya itu yang nanti dia akan merekam dari seberapa besar goncangan yang dihasilkan dari gempa bumi tersebut kan berarti perlu media yang sangat besar media yang luas sekali untuk bisa menyimpan kertas-kertas hasil pengukuran nah akhirnya dievolusi sehingga sekarang ini banyak yang menggunakannya yang sifatnya menggunakan elektromagnetik dengan adanya voltmeter ditambahkan ke dalam monitor sehingga yang terukurnya langsung masuk ke layar dalam bentuk digital tapi kendalanya kalau seandainya listrik padam ya alat ini tidak dapat digunakan balik lagi ke seismometer yang kuno ini tapi balik lagi ini hanya dalam keadaan darurat dipakai kembali yang seismometer pakai spring ini dan ini masih ada baik itu di BMKG selaku institusi penanggung jawab untuk gelombang untuk gempa bumi tektonik dan PVMBG untuk institusi yang bertanggung jawab terhadap gempa bumi gempa bumi yang sifatnya adalah gempa bumi vulkanik nah ternyata tadi ya yang saya bilang bahwa gelombang yang pertama kali muncul adalah gelombang P atau gelombang primer kemudian ada jeda beberapa waktu baru muncul ada ini lagi peak baru ya yang ini menandakan sebagai gelombang sekunder nah kemudian jeda lagi kemudian nanti akan muncul peak yang sangat besar dan itu adalah penanda pertama kali munculnya gelombang permukaan nah jarak antara gelombang kehadiran atau kedatangan gelombang primer dengan gelombang sekunder ini nanti akan menjadi dasar kira-kira jarak atau pusat gempa bumi itu ada di mana itu dari stasiun pengamatan contoh misalnya ada gempa bumi di tahun 2007 di Chile bagian utara terrekamnya bukan di Chile tapi di University of Portland di Amerika nah ini adalah gelombang primernya ini gelombang sekundernya ini adalah gelombang ininya apa gelombang permukaannya ini ada love kemudian baru role nah ternyata kita dapatkan gelombang primernya itu di 12 menit atau 720 second kemudian ada secondary wave itu di 22 menit atau 1320 second dan gelombang permukaan ada di 42 menit atau 2500 second nah itu mau diapain habis itu nah habis itu kita akan dapatkan selisi ya selisi antara gelombang P dengan gelombang S kan kira-kira sekitar 10 menit ya apa jaraknya nah kita masukkan ke sini kira-kira tadi 10 menit di bagian mana gitu kan ternyata kita tinggal ukur aja nih timenya oh berarti di sekitar sini tarik lurus 10 menit kemudian tarik nah disini nanti baru untuk distance-nya akan di di ini kan di apa di ukur berdasarkan dari data apa jeda atau jarak antara gelombang primer dan gelombang primer saya tadi contoh ini data yang lain bukan yang ini ya kan ini datanya seharusnya 10 menit tapi ini data yang lain datanya kebetulan dalam 4 menit 45 second maka kita akan sejajarkan di bagian ini ini akan sejajar kira-kira di 3300 km nah 3300 km itu buat apa nah setidaknya untuk pengukuran ini kita harus memiliki 3 stasiun pengamatan untuk kita bisa tahu kira-kira lokasi pusat gempa bumi itu ada di mana nah pertama kan dicatat dulu nih jaraknya nah ini ke gelombang primer ke gelombang sekunder jaraknya berapa kita dapatkan misalnya 1,5 untuk di TIJ nah ini ternyata kalau kita masukkan di sini 1,5 ini akan setara dengan 900 km kemudian jarak dari P-Wave ke S-Wave untuk di Isla Sokoro atau Soko ini di 3 menit nah ini kita setarakan kurang lebih 3 menit di sekitar sini nah ini di 1800 kemudian terakhir di SSPA di Pennsylvania ini jaraknya ternyata 5 menit nah disini ya kira-kira ini setara dengan 3300 jadi kita sesuaikan saja bukan ditarik garis ini tapi ukur kira-kira yang mana yang waktunya itu dalam menit seberapa ini ya jaraknya pas sesuai dengan yang tercatat di seismogram seismogram yang kita punya kemudian setelah tahu itu tadi 900 1800 itu menjadi radius dari pusat stasiun pengamatan nah misalnya di Soko nih Soko kita dapatkan 1800 maka tariklah 1800 kilometer panjangnya dimana kita tahu tadi ya setiap 111 kilometer ini setara dengan 1 derajat jadi kita hitungnya pakai derajat karena kan ini nanti petanya itu kan dalam LU ya lintang utara dan lintang selatan maka kita konversi dulu tadi setiap 111 kilometer itu setara dengan 1 derajat jadi setiap perpindahan 1 apa 1 derajat itu 111 maka kalau 900 kilometer ya kurang lebih ya sekitar 9 derajat ininya perubahan dari si lintangnya kemudian kita dapatkan semuanya maka titik pertemuan dari ketiga lingkaran tersebut itulah yang menjadi epicenter atau hipocenter dari gempa bumi epicenter dari gempa bumi karena ini di pusat dekat dengan permukaan ini contoh lain di inggris kita tahu di 1 2 dan 3 kita buat sesuai dengan data maka kita akan dapatkan bentukan seperti ini maka titik pertemuannya ini adalah epicenter dari gempa bumi oke yang berikutnya adalah bagian dalam bumi untuk bagian dalam bumi nah setidaknya dari data seismik kita akan dapatkan penyusun dari bumi itu sendiri terdiri dari tiga yang pertama kerak yang kedua mantel yang ketiga inti dimana kerak ini berada pada ketebalan dari antara 0 sampai 60 kilo kemudian yang berikutnya adalah mantel dari 60 sampai 2900 kilometer dan yang terakhir adalah inti dimana inti ini dari 2900 sampai 6370 nah tahunnya itu terdiri dari tiga itu dari mana pak yang pertama adalah kita harus tahu dari karakteristik gelombangnya dimana tadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa gelombang sekunder hanya bisa merambat di material solid atau material padat tidak bisa merambat di liquid atau fluida maka ketika tidak nampak secondary wave maka ada otomatis di bagian ini merupakan bukan solid lagi berarti unsurnya penyusunnya beda dari yang bagian atasnya nah inilah yang kita kenal sebagai outer core dimana outer core itu adalah penyusunnya liquid sehingga gelombang sekunder tidak bisa merambat ke outer core kemudian membedakan antara outer core dengan inner core adalah kita tahu bahwa gelombang seismik ketika merambat di fluida itu akan jauh lebih lambat dibandingkan ketika merambat di permukaan yang solid atau material yang solid sehingga ketika terjadi perubahan kecepatan yang menjadi semakin cepat maka otomatis ini adalah sebuah penyusun yang berbeda antara bagian yang warna orange muda dengan orange tua ini kita akan bahas satu-satu dari penyusun bagian dalam bumi yang pertama adalah krak dimana krak ini terdiri dari dua yaitu krak benua dan krak samudera dimana krak benua ini dia kaya akan aluminium dan batuan penyusunnya adalah dominan granodiorit kemudian ketebalannya antara 30 sampai 65 kilometer kemudian untuk krak samudera ini kaya akan magnesium dan batuan penyusunnya kebanyakan adalah basal dengan ketebalan dari 7 sampai 10 kilometer sedangkan bidang diskontinitas moholri fisik ini terdapat peningkatan yang secara tiba-tiba pada kecepatan seismik dari kerak ke bidang diskontinitas moholri fisik atau orang-orang lebih sering menyebutnya sebagai bidang moho atau bidang diskontinitas moho yang berikutnya adalah mantel mantel itu adalah lapisan paling tebal yang dimiliki oleh bumi ini terjadi peningkatan kecepatan gelombang tubuh di bawah moho yang menunjukkan densitasnya akan semakin tinggi dan memang untuk di bagian mantel ini dominannya batuannya dari mavic sampai ultramavic pada dasarnya dia merupakan bagian yang padat tetapi porsinya di bawah aliran lambat nah ini adalah penyusunnya nah harus diingat bahwa ada dua istilah disini yaitu ada kerak dengan lempeng ada lempeng samudera ada lempeng benua ada kerak samudera ada kerak benua kira-kira ini sama atau enggak ternyata ini adalah dua istilah yang berbeda kerak ya top ini berarti ya bagian yang di atas litosfer ini di atas mantel itu adalah kerak ada kerak benua dan kerak oceanik atau kerak samudera nah kalau seandainya kerak ditambah dengan mantel atas itu dikenal sebagai litosfer atau bisa juga disebut sebagai lempeng nah dari lempeng tersebut atau litosfer ini gabungan dari kerak dan mantel atas nah untuk astenosfer ini adalah yang kita kenal sebagai LVZ atau low velocity zone di bawah dari bidang moho sebenarnya nah ini ada yang lebih plastik kemudian yang rigid lagi yang lower mantel baru yang liquid ada di outer core dan terakhir solid kembali yaitu di inti dalam nah ini bidang moho di bagian ini nah kan seharusnya di semakin dalam semakin dalam itu kecepatan dari gelombang seismik akan semakin cepat karena teorinya semakin ke dalam semakin kompak tapi ternyata di bagian LVZ ini atau low velocity zone terdapat pengurungan dari kecepatan seismik maka indikasinya pasti ini bukan litologi yang sifatnya dense atau padat mungkin lebih apa lebih liquid atau lebih plastis dibandingkan yang bagian atasnya yang lebih kaku atau lebih rigid oke yang berikutnya adalah terkait tentang panas di dalam bumi nah panas di dalam bumi atau kita kenal sebagai heat flow atau dalam bahasa Indonesia adalah aliran bahang dimana terdapat peningkatan aliran panas atau aliran bahang di suatu lokasi misalnya contoh adalah di bagian yang kita kenal sebagai pematang samudera nah kenapa kalau bisa tinggi di bagian tersebut karena bayangkan dia kan ketika pembentukan dari kerak samudera itu kan terjadi spreading floor ya spreading oceanic floor artinya lantai samudera mekar ketika pemekaran tersebut sehingga memungkinkan beberapa magma bisa naik ke permukaan sehingga magma yang temperaturnya tinggi menyebabkan heat flow yang semakin tinggi di bagian pemekarannya di zona pemekaran tersebut nantinya akan dibentuk atau terbentuk yang kita kenal sebagai mid oceanic ridge atau pematang tengah samudera contoh lain misalnya kita punya yang namanya island arc atau busur kepulauan dimana busur kepulauan ini dihasilkan dari subduksi antara lempeng samudera dengan lempeng samudera sehingga di dalamnya itu memungkinkan muncul-muncul yang kita kenal sebagai hotspot kita tahu bahwa di daerah hotspot itu juga banyak sekali daerah-daerah dengan temperatur tinggi sehingga memungkinkan heat flow nya juga tinggi di bagian island arc sedangkan untuk yang palung palung samudera yang kita tahu bahwa temperaturnya relatif lebih rendah sehingga kita dapatkan heat flow nya akan semakin rendah di bagian oceanic trench yang terakhir mungkin ini adalah bagian dari geotermal gradient dimana geotermal gradient ini menceritakan panas atau seberapa panas di suatu lokasi di bawah permukaan tersebut artinya ini akan menunjukkan terkait bagaimana kematangan kalau kita membahas nanti di hidrokarbon atau mungkin potensi geotermal di lokasi tersebut karena walaupun penyusun litologinya sama tapi kalau setting tektoniknya berbeda mungkin akan mengakibatkan gradient geotermal yang juga berbeda sehingga kita bisa tahu kira-kira potensi di daerah tersebut kira-kira punya potensi besar atau enggak oke mungkin dicukupkan untuk pertemuan minggu ke-8 ini silakan kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar insyaallah nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan terkait siapa yang pertama kali bertanya oke demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila itofiq walhidayah walam fiq ilham terik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati